Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 kola kola usdawuh sopoh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ala u'allimukum ala eling-eling u'allimukum bakal boleh ngasih bayi usunukum in serokabe al-kalimat in bura-bura kalimat ala diyatuk kalimat takal lama tangwis da'uh bihakra al-kalimat sopoh Musa Nabi Musa alaihi salam hina jawaza nari koreng lewati sopoh Nabi Musa al-bahro'i lautan ma'abali isrohira marim bali isrohira luka pula mongkau da'uh sopoh mongkau matur sapa gitu bala ya Rasulullah baik monggo Rasulullah wala mongkau da'uh sopoh Rasulullah ulu pada mucapa sopoh Rasulullah sallallahu malak alhamdu wa ilaikal musytaqa wa antal musta'an wa la hawla wala kuwata illa billahi in al-alihin a'zim kolal akmas fama taroktu hunna makora tinggal sopoh ingsun hunna ing kalimat kan diajarkan Rasulullah mundu sametu hunna sejak kerunguh sopoh ingsun hu ing kalimat min syafikir al-asadji al-kubi wa huwa abdullah r.a.w. anhu kora al-amas kora da'uh sopoh al-amas imam amas atal mustaqoni ingsun sopoh atin wongkang tokoh firmanami inggaran tulu artinya berbimpir artinya mimpir didatang seseorang di sejajan kata malwaULI bin fina wanas aluka solaha amrina kuliha roh utamroni bin mojam ala awsat nomor 3394 waiderami fi mustad firdos nomor 4524 saya terangkan dulu ya begini maksudnya begini setiap orang ketika menjalani hidup ini tentu punya masalahnya masing-masing punya kesusahan masing-masing ketika di pagi hari bangun tidur seseorang bercerita mengadukan nasibnya kepada orang lain maka itu tandanya dia tidak rito terhadap pembagian Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya karena apa karena seharusnya dia itu tidak mengadu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena mengadu kepada manusia merupakan salah satu tanda bahwa dia tidak rito terhadap pembagian atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kalau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bagian dari ibadah atau bagian dari doa jadi jelas ya ketika kita mengalami persoalan apapun maka mengadulah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengadu kepada Allah jadi ibadah kalau mengadu kepada manusia bisa bisa menjadi salah satu tanda kalau kita tidak rito terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak rito terhadap takdir Allah ya akhirnya kita tidak dirotai Allah subhanahu wa ta'ala jadi misalnya bangun tidur setelah sorat subuh kemudian kita merasa punya masalah yang berdagang belum dapat order gimana ini kalau terpaksa kita harus istilahnya curhat kepada orang lain usahakan curhatannya tersebut jangan merupakan bagian kita tidak rito terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tetapi merupakan bagian dari mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan hidup sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala jadi jelas ya kalau kita punya masalah kita hanya diperbolehkan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengadu tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi itu merupakan bagian dari tanda-tanda orang tersebut tidak rito terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalau terpaksa kita harus mengadu kepada orang lain maka usahakan mengadunya merupakan bagian dari pencarian solusi bukan bagian dari ngadu yang tidak jelas lah gitu kan saya lanjutkan dan diumuri dunia diumuri dunia urusan dunia neman manjau kusubiku hazinan wongkan susah pakot asfaham kota menter majiwaku sebuah suaman sakiton halai wongkan bendung Allahi inggusti Allah warmana utyaman alaikuman kutai sabana wongiku hazanah hazinah lamun setiap paman yang ada umur dunia ingat ase bila-bila perkara dunia neman kakotu wadibam kota bertemu ispendu sepaman Allahi ingat kota bertemu ispendu sepaman bi kota ilahi kota kota berkota walaam ya sebila kora sabar sabona ala balaihi ingat ase bila ini uspendu sependu 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 walaam ya ku lama kota bersependu sependu kwa kota walaupun rumah fitu dairu dunia Yang kedua itu Bahwa Barang siapa yang masuk waktu subuh Merasa sedih terhadap urusan dunianya Maka dia itu Sama saja Merupakan orang yang Sedih Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan orang yang murka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kata lain begini Ketika di pagi hari Kita itu Merasa sedih Terhadap urusan dunia kita Maka itu orang tersebut Sama saja murka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia murka kepada Allah Maka Allah pun bisa jadi murka Kepada dia Loh kok bisa Kita sedih Di pagi hari Memikirkan dunia kita Yang gak jelas Nasib kita yang gak jelas Kok bagian dari Membenci Allah Iya Kenapa Karena orang beriman Seharusnya tahu Bahwa semua hal yang Terjadi di hari itu Dan hari lainnya Itu sudah Berdasarkan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak bisa Merubah sedikitpun Yang kita bisa lakukan Hanyalah Satu Terima Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Laksanakan perintahnya Dengan cara beri Kalau kita sedih gak punya uang Maka Kita harus rindu Amsadar bahwa Itu adalah Kodol dan kodol Allah subhanahu wa ta'ala Setelah rindu Kita ingat tugas kita Sebagai manusia Yaitu berikh Dia untuk mengatasi Persoalan tersebut Jadi jelas ya Kalau tadi pada nasab jam pertama Barang siapa yang mengatukan nasibnya Kepada seseorang Maka dia sama saja Dengan mengatukan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang tersebut Nasihat yang kedua Barang siapa yang sedih Dengan urusan dunianya Maka sama saja Dia itu memurkai Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa jadi Allah menjadi murka Karena hal tersebut Kalau dibalik Kalau hikmah yang pertama Kalau kita mau mengatuk Mengatuklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kepada yang lain Yang kedua Kalau kita mau sedih Sedihlah karena urusan akhirat Jangan urusan dunia Kita lanjutkan Ini dua per tiga apa sepertiga ya Coba Dua per tiga benar Jadi maksudnya Kalau kita merendahkan diri terhadap orang kaya Karena murni kekayaan orang kaya tersebut Maka dua per tiga agama kita itu hilang Jadi copot Jadi Islam kita Agama kita tinggal seper Tiga yang dua per tiga Hilang atau pergi Gara-gara kita menghormati orang kaya Murni karena kekayaan Nah kalau kita memang Punya kewajiban menghormati siapapun Apalagi orang kaya Tetapi bukan karena kekayaannya Semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya urangi Diga hikmah ini yang pertama Bahwa barang siapa yang Masuk waktu pagi Kemudian dia Mengadukan nasibnya kepada orang lain Maka seakan-akan dia Mengadukan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang kaya tersebut Dengan kata lain Kalau kita mau mengadu Kapanpun Dimanapun Seharusnya hanya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kalau seseorang masuk waktu pagi Kemudian merasa sedih Karena urusan dunianya Maka dia seakan-akan itu Memurkai Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya ketika dia Mau bersedih Bersedihlah karena urusan Lalu yang ketiga Barang siapa yang Merendahkan diri kepada orang kaya Karena murni kekayaannya Maka dua per tiga agamanya itu Pergi Seharusnya ketika dia mau tawatu Memerendahkan diri kepada siapapun Khususnya kepada orang kaya Jangan semata-wata Karena kekayaannya Tetapi karena hal-hal yang sifatnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'qobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watum'alaina Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wa alaqaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berge Subhanak Universe Urk Berge Terima kasih.